Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amba'ad Alhamdulillah kita sudah memasuki Di tanggal Tujuh Ramadhan Satu empat empat lima hijriyah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima semua ibadah-ibadah kita Di bulan Ramadhan Di hari-hari yang telah lalu Amin ya Allah ya Rabbala'ala Bapak, Ibu, Ayah Bunda Dan kaum muslimin Di padakun berada InsyaAllah dalam kesempatan ini Kita bersama-sama Akan mentadaburi Ayat Al-Quran Khususnya berkaitan dengan Fikih puasa Di surah Al-Baqarah Ayat 183 Ayat ini tentu Sudah banyak kita dengar Para ustad-ustadah Para kiai Sudah membahasnya Bukan hanya ketika di bulan Ramadhan Tetapi jauh-jauh sebelum Bulan Ramadhan pun sudah dibahasnya Mengingatkan kepada kita semuanya Tentang kewajiban Puasa Ramadhan Yang merupakan Salah satu Rukun Islam Hadirin Rahimahumullah Saat ini Tidak akan membahas Secara keseluruhan Tafsir dari surah Al-Baqarah Ayat 183 ini Tetapi Akan membahas Satu poin Dari Fikih puasa Yang terkait dengan Surah Al-Baqarah Ayat 183 ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang artinya Wahyu orang-orang yang beriman Telah diwajibkan Kepada kalian semuanya Atas kalian semuanya Berpuasa Sebagaimana Telah diwajibkan Kepada orang-orang Sebelum kalian semuanya La'allakum tatakun Yang diharapkan adalah Agar kalian semuanya Bertakwa Menyeroti di kalimat Alaikum Diwajibkan Ke atas kalian semuanya Kum itu Kalian semuanya Dalam arti Di sini adalah Orang-orang Muslim Muslimah Atau Muslim Muslimah Yang jadi pertanyaan Apakah semua orang Muslim-Muslimah Tentu tidak semua Karena Kewajiban yang dibebankan Oleh Islam Semuanya ada Syarat-syaratnya Harus terpenuhi Syarat-syaratnya Sehingga Kata kutibaan Kutiba ini Bisa diterima Atau bisa diaplikasikan Apa Syarat Syarat Seseorang itu Sudah wajib Berpuasa Atau wajib Berpuasa Dalam kitab Dasar ya Dalam madhab syafi'i Yaitu Kitab Matnul Gha Yahwat Taqrib Atau Yang sering dikenal Dengan Matan Abishu Jadi disebutkan Bahwa Yang Fis fasli siyam Wasyara'i tujubi asyami Arba'atu asya'a Bahwa syarat wajib Seseorang berpuasa itu Ada empat perkara Yang pertama adalah Al-Islam Wal-buluhu Wal-aklu Wal-kudratu Al-sawbi Jadi empat hal ini Menjadikan seseorang itu Wajib untuk Berpuasa Yang pertama adalah Islam Sudah jelas Yang dengan kata Ya yuhalladina amanu Allah subhanahu wa ta'ala Membagil Orang-orang yang beriman Untuk melaksanakan Kewajiban berpuasa Berarti dia telah Islam Yang kedua adalah Al-buluhu Dia telah balik Telah mencapai Batas seseorang itu Wajib melaksanakan Yang diperintahkan Dan juga wajib Meninggalkan yang dilarang Atau yang disebut dengan Balik Balir Yang ketiga Al-aklu Dia berakal Dia normal Secara akalnya Dan yang keempat adalah Mampu untuk berpuasa Al-kudratu Al-sawmi Pertanyaannya Berarti Yang diwajibkan Berpuasa disini Adalah hanya Orang-orang Yang muslim-muslimah Balik Akil Dan juga Qadir Al-sawmi Berarti kalau di luar itu Bagaimana Misalkan dengan Anak-anak kecil Tentu ya Ini dibahas disini Akan menyoroti anak kecil Pertanyaannya Anak kecil Tentu dilihat Dari umurnya Sebagaimana yang Disabdakan Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Rasul bersabda Perintahkan oleh kalian semuanya Ini objeknya adalah Orang tua Anak-anak kalian semuanya Awladakum Anak-anak kalian semuanya Diperintahkan apa? Diperintahkan untuk sholat Kapan ketika mereka sudah menginjak 7 tahun Dalam hal ini Ya dijelaskan bahwa Ini memang konteksnya Tekstnya Tekstualnya Itu berkaitan dengan Wajib Memerintahkan Anak melaksanakan sholat Tetapi secara penerapannya Ini adalah semua hal yang wajib Sholat Ya kan Puasa Menutup aurat Dan yang lain-lainnya yang diwajibkan kepada Muslim-muslimah secara keseluruhan Berarti Anak yang sudah mencapai 7 tahun Wajib orang tua Untuk memerintahkannya Berpuasa Atau orang tua yang punya Kewajibannya dalam hal ini Tentunya bukan anaknya Karena anaknya belum mukalaf Orang tuanya yang punya Kewajiban untuk Memerintahkan anaknya Berpuasa Tentu bukan hanya Nak besok berpuasa Atau Kamu kan sekarang sudah 7 tahun Berpuasa Besok Bukan hanya sekedar itu saja Tetapi Kalau misalkan Anaknya menolak Ya maka orang tua Harus punya upaya Harus punya usaha Agar anak ini Bisa berpuasa Kalau memang ternyata Perlu ada iming-iming Perlu ada motivasi Perlu ada hadiah Ya wadah Maka lakukanlah Tentu sesuai dengan Kemampuan orang tuanya Kenapa? Karena pada dasarnya Anak itu berpuasa Untuk menggugurkan Kewajiban orang tuanya Dan juga tentunya Untuk pembiasaan Anak tersebut Ketika sudah dewasa Terbiasa untuk melakukan Kewajiban-kewajiban Di antaranya adalah Sholat dan juga Puasa Putra-putri Sohabiah juga demikian Ya Hadirin semuanya Bahkan Diriwayatkan Ketika anak-anak Para sohabi Sohabihin Sohabihat ini Menangis Itu dikasih Apa ya Mainan Mainan dari Bulu domba Agar anak-anaknya itu Tidak menangis Karena lapar Tentu Kalau ternyata Anak itu sudah menangis Sudah merengek Minta buka puasa Apa yang perlu dilakukan Orang tuanya Maka dilihat kondisinya ya Kalau ternyata Misalkan Kelihatannya masih kuat Masih mampu Maka Pertahankan puasanya Kalau misalkan perlu Dikasih mainan Tentu mainan yang dibolehkan Secara Islam Ya berikanlah Kalau misalkan Perlu untuk Diceritakan sesuatu Agar bisa melupakan Rasa laparnya Rasa hausnya Maka Orang tua wajib Untuk mengupayakan Segala hal Agar anak ini Atau anak Atau putra putrinya Bisa melaksanakan puasa Secara penuh Dari pagi Dari Waktu Sesuai dengan waktu Yang Diwajibkan Nah ini Terkait dengan Hukum fikih Alaikum Kalian semuanya Atas kalian semuanya Jadi Yang diwajibkan Berpuasa itu Tentu orang-orang yang Mukallaf Tetapi Anak-anak juga Diperintahkan Siapa yang diperintahkan Anaknya Bukan Diperintahkan orang tuanya Bukan anaknya Mohon maaf Jadi yang diperintahkan Itu adalah orang tuanya Lalu bagaimana Orang tua yang tidak Memerintahkan anaknya Yang sudah 7 tahun Bahkan lebih Tentu berdosa Karena muru Disini adalah Perintah yang Mutlak Menunjukkan kewajiban Orang tua untuk mengajak Untuk Memerintahkan anaknya Untuk berpuasa Ketika dia sudah mencapai 7 tahun Apalagi kalau sudah mencapai 8 tahun dan seterusnya Biasanya rata-rata Di kita yang 7 tahun ini Sudah kelas 1 SD Berarti patokannya Berarti anak yang Sudah kelas 1 SD Sudah Wajib Diperintahkan oleh Orang tuanya Atau orang tuanya Sudah wajib Memerintahkan anaknya Berpuasa Dengan cara apapun Alhamdulillah Sekolah-sekolah Biasanya sudah menyesuaikan Kegiatan-kegiatannya Misalkan salah satunya Juga di Al-Uswa ini Biasanya sekolah Sampai asar Setelah asar berjamaah Baru pulang Tetapi ketika bulan puasa Ini merupakan Salah satu Dukungan Dari pesantren Kepada Para ayah Para ibu Yang sedang mendidik Anaknya Untuk berpuasa Agar bisa lebih kuat Tentunya ketika Aktivitas di sekolah itu Dipersingkat Sampai Solat berjamaah Itu saja Hatirin hadirin Semuanya Dimana pun berada Mudah-mudahan Kita semuanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Taufik dan hidayah Agar bisa melaksanakan puasa Dengan sebaik-baiknya Maka alangkah baiknya Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.